Komandan Resimen Artileri 2 Marinir, Kolonel Marinir Aris Budiadi, SP, MM, memimpin serah terima jabatan Komandan Batalion Huitzer 2 Marinir. Sertijab tersebut dilaksanakan di Ruang Rekreasi Batalion Arhanut 2 Marinir, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Kamis, tanggal 25 November 2021. Jabatan Komandan Batalion Huitzer 2 Marinir secara resmi dijabat oleh Letkol Marinir John Gustav K. High King, M.T.R. Opsla. Yang sebelumnya menjabat sebagai paban Renperspers Pasmar 3 Sorong, menggantikan Letkol Marinir Kiagus Fauzan Azima, M.T.R. Opsla, yang akan menjabat sebagai paban Renungsrena Pasmar 2. Ketua Jala Senastri Ranting B Cabang 4 Korkap Pasmar 2 Nyonya Kiagus Fauzan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Nyonya John Gustav K. High King. Yang dilaksanakan di Gedung VIP Batalion Arhanut 2 Marinir, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Kamis, tanggal 25 November 2021. Acara Sertijab tersebut dipimpin oleh Ketua Jala Senastri Cabang 4 Korkap Pasmar 2 Nyonya Meli Aris Budiadi, yang diawali dengan penanda tanganan berita serta pemberian cenderamata dan foto bersama. Usai prosesi Sertijab, Batalion Huitzer 2 Marinir melaksanakan upacara tradisi, pelepasan komandan lama dan penyambutan komandan baru di Batalion Huitzer 2 Marinir. Rangkaian kegiatan tradisi lepas sambut diawali dengan penyerahan bendera perang Batalion Huitzer 2 Marinir. Dan dilanjutkan dengan kesan dan pesan dari Letkol Kiagus Fauzan Azimah, Emter, Opsla, serta sambutan dari Danyon Huitzer 2 Marinir Letkol Marinir John Gustav K. Haiking, Emter, Opsla. Seluruh rangkaian acara pelepasan dan tradisi penyambutan dilaksanakan dengan sederhana dan penuh kekeluargaan, dengan tetap mengikuti prosedur protokol pencegahan COVID-19.